youtuber kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara setting firewall di Windows 11 ya mungkin buat kamu yang pemula ataupun yang baru pakai Windows 11 itu agak bingung karena kontrol panel tidak muncul di bagian start menu seperti ini ya ini tidak ada di start menu ini tidak bisa nyari ya kita all app di sini juga tidak akan tampil seperti ini nah untuk memanggil kontrol panel di Windows 11 itu kita cukup dari start kemudian kita ketik C pada bagian keyboard tekan tombol C kita tekan tombol C nanti akan muncul kontrol panel kemudian kita klik di sini kemudian kita masuk di bagian firewall nah di bagian firewall kita pilih nah disini kita bisa setting firewall nya itu on off atau on kita untuk mematikan firewall kita cukup pilih turn off turn off untuk public dan private dalam dalam arti jaringan luar ataupun internal itu akan di off seperti itu kalau kita ingin lebih advance dalam pengaturan firewall kita masuk di bagian advance setting ini tapi leh advance setting di sini kita bisa menentukan inbound dan output ini layaknya seperti Windows Windows yang lainnya untuk pengaturan seperti ini kita untuk membuatnya kita cukup new kemudian kita pilih program apa yang diizinkan dan port apa yang diizinkan di sini kita bisa lakukan Nah itu sesuai kebutuhan teman-temannya apakah itu untuk akses database ataupun untuk akses beberapa aplikasi seperti aplikasi-aplikasi tertentu BitTorrent aplikasi Google ataupun yang lain jadi sobat bisa atur disini untuk pengaturan lebih advance seperti ini nanti di dalamnya ada boleh reject ataupun allow Oke contohnya seperti ini ini adalah allow dari aplikasi firewall atau firefox kita bisa edit ya di sini kita bisa edit di sini enable allow seperti ini ini untuk pengaturan yang lebih advance kalau sobat perm memerlukan beberapa privilege khusus untuk beberapa aplikasi ataupun rule port ataupun yang lain biasanya game sih yang diperlukan untuk pengaturan aplikasi disini Oke untuk pengaturan firewall di Windows 11 cukup sampai disini jika ada pertanyaan ataupun kesulitan untuk ke setting firewall di Windows 11 silahkan kirim melalui komentar di bawah buat kamu yang belum subscribe silahkan tombol subscribe ya biar tidak ketinggalan informasi update seputar IT begitu gadget ataupun ataupun coding untuk mengaktifkan firewall kembali cukup masuk kembali cukup masuk ke bagian turun pindas defender firewall kemudian pilih turun on oke kemudian klik oke di bagian bawah ini sudah selesai oke setting firewall kembali untuk mengaktifkan sudah bisa seperti itu oke guys jika ada pertanyaan silahkan kirim melalui komentar di bawah sampai ketemu di tutorial video berikutnya selamat menikmati